Yuk kita simak bersama penjelasan pengetahuan ibu hamil tentang stunting. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Berikut ini adalah peta sebaran prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan Studi Status Gizi Balita Indonesia SSGBI Kementerian Kesehatan tahun 2019. Ada 11,6% balita di Indonesia mengalami stunting. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Berdasarkan laporan kinerja Kementerian Kesehatan tahun 2020 tentang persentase balita stunting di Indonesia, diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat ketiga di Indonesia, yakni sebesar 5,4%, dan tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 24,2%. Apa sih yang dimaksud dengan stunting? Stunting adalah kondisi ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting dapat disebabkan oleh kekurangan gizi pada waktu yang lama, yaitu pada seribu hari pertama kehidupan, mulai dari janin sampai anak usia 24 bulan. Oleh karena itu, saat hamil, ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, terdiri atas sumber karbohidrat seperti nasi, sumber protein hewani seperti ikan atau daging ayam, sumber protein nabati misalnya tahu dan tempe, serta aneka sayur-mayur, buah-buahan, dan susu. Apakah ibu memperhatikan menu makanan pada saat hamil? Berikut ini adalah contoh porsi makan ibu hamil yang salah, yaitu nasi, sepotong tahu, kecap, kerupuk, dan teh manis, karena tidak ada sumber protein hewani, sayur-mayur, dan buah-buahan. Sedangkan contoh porsi makan ibu hamil yang benar adalah nasi, sepotong ikan goreng, tahu goreng, sebutir telur, semangkok sayur, buah-buahan, dan air putih. Jangan lupa, ibu hamil juga perlu mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran ya. Lalu, apakah ibu melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD ketika bayi baru lahir, serta memberikan asih eksklusif selama 6 bulan kepada buah hati tanpa tambahan susu formula? Keberhasilan inisiasi menyusu dini atau IMD berdampak terhadap psikologis ibu dan buah hati, serta dapat memperlancar kelanjutan pemberian asih eksklusif, yaitu hanya memberikan asih saja selama 6 bulan, tanpa tambahan makanan apapun termasuk susu formula. Hal ini dapat mencegah stunting pada anak, karena asih adalah makanan terbaik bagi si buah hati. Stunting bisa terjadi pada ibu hamil dengan kurang energi kronis atau kek, sebab kek mengakibatkan anemia pada ibu hamil dan bayi dengan berat lahir rendah atau dikenal dengan istilah BBLR. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor risiko ibu hamil yang menjadi penyebab stunting pada balita, yaitu yang pertama, Postul tubuh ibu dengan berat badan dan tinggi badan tidak proporsional. Ibu hamil cenderung dengan tinggi badan kurang dari 145 cm dan gemuk. Kedua, jarak kehamilan yang terlalu dekat dengan jarak anak sebelumnya, yakni kurang dari 2 tahun. Tiga, usia ibu hamil yang masih remaja, yaitu antara 15 sampai 19 tahun. Menurut data SUSENAS 2017, setengah dari perempuan yang pernah hamil di Indonesia mengalami kehamilan pertama pada usia muda atau remaja. Yang keempat adalah melahirkan di bawah usia 20 tahun beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah atau BBLR. Sedangkan, bayi BBLR ini bisa mempengaruhi sekitar 20% dari terjadinya stunting lho. Berapa sih tinggi normal anak usia 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan grafik WHO. Berikut ini contoh grafik WHO tinggi normal anak laki-laki berdasarkan usianya, dengan nilai normal berada di antara garis SD2 sampai SD-2. Grafik lainnya bisa di-download di website berikut. Sebagai contoh, anak usia 4 bulan memiliki tinggi badan 62 cm. Maka, berdasarkan grafik WHO, masih dikatakan normal karena masih di antara garis SD2 dan SD-2. Satu contoh lagi, bila anak usia 5 bulan memiliki panjang badan 52 cm, artinya, berada di bawah garis SD-2, maka keadaan ini disebut stunting. Stunting adalah tinggi badan atau panjang badan yang kurang jika dibandingkan dengan anak normal semusianya. Data tahun 2019 menunjukkan, terdapat 27,7% anak-anak Indonesia yang mengalami stunting dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan stunting terbanyak keempat di dunia. Penyebab stunting bisa kita singkat menjadi kok pendek, yaitu kelainan kronis, obat-obatan, kecil masa kehamilan dan berat badan lahir rendah, psikososial, endokrin, nutrisi dan metabolik, displasia tulang, kromosom dan sindrome. Tanda dari stunting ini meliputi Tanda pubertas yang terlambat Performa akademik yang buruk Pertumbuhan gigi yang terlambat Di usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan eye contact Pertumbuhan tinggi melambat dan wajah tampak lebih muda dari usianya Kejadian stunting ini perlu mendapatkan perhatian yang serius Karena anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak tumbuh sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!